Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumal Muntazam di channel Serba Easy Sahabat-sahabat, saya masih bicara tentang extension Google Chrome Yaitu sebuah program kecil yang ditempel di Google Chrome Yang membuat Google Chrome semakin asik untuk dipakai Dan kali ini saya akan sharing tentang Bagaimana caranya memasang URL shortener di Google Chrome Langsung saja Oke sahabat, URL shortener itu adalah Cara untuk memendekkan adres website Jadi kalau alamat website itu panjang Itu bisa dipendekkan dengan apa yang disebut shortener Sekarang kita buka Chrome-nya ya, Google Chrome Oke Tambah satu tab Kemudian kita search URL shortener Ya, begini ya Nah ini sudah menunjuk dia URL shortener extension Chrome Ya, oke Kita enter saja Nah, pastikan sahabat-sahabat download dari website yang resmi ya Yaitu punya nya chrome.google.com Ya, URL shortener ini ya, kita klik ya Klik Nah, add Chrome Add to Chrome Sekarang kita tambahkan ke Chrome Klik Oke, tambahkan ekstensi Nah, sahabat-sahabat ini adalah website TimelyLine Inilah sebenarnya yang punya URL shortener Tapi dia bekerja sama dengan Chrome Tidak masalah Ini kita close saja ya Close Sekarang URL shortener kita sudah siap Yaitu dengan melihat di mana Di sini, sahabat-sahabat ya Nah, ini ekstensinya kita lihat Klik Kita cari URL shortener Nah, ini paling bawah Ya, kemudian kita Pin Kita sematkan Klik di sini Nah, di sini sekarang dia sudah muncul Inilah dia URL shortener kita Nah, saya berikan contoh sahabat ya Misalnya saya akan sharing tentang Skidul Skidul Ya Ini adalah skidul saya, sahabat-sahabat ya Yang akan saya share kepada Tim saya Nah, address linknya itu sepanjang ini Coba lihat Saya klik ya Nah Sepanjang ini kan Tidak nyaman dilihatnya ya Nah, oleh karena itu harus kita pendekkan Caranya sangat sederhana Cukup di klik ini Ya, URL shortener Klik Nah Ini dia Ya Ini alamat pendeknya, sahabat-sahabat Nah, mari kita cek Kita buktikan ya Caranya adalah ini Kita copy to clipboard Kita klik di sini Sudah Sekarang kita buka Buka satu Apa namanya Buka satu tab lagi ya Satu tab lagi Ya, ini masih kosong Yang alamat pendek tadi kita Klik kanan Tempel di sini Ini untuk ngecek ya Sudah, langsung kita enter ya Enter Bener gak Nah, sama Ya Kalau sudah Kita kan ingin share tadi ya Share ke Whatsapp misalnya Ya, sekali lagi Kita copy Copy to clipboard Sekarang kita Pindah ke Whatsapp Ya Tadi sudah kita copy ke clipboard ya Kita tinggal ctrl V di sini Ctrl V Nah, ini sependek ini Terus kemudian kita berikan kata-kata Teman-teman Sehidu saya Untuk diketahuinya Nah, ini ya Kemudian kita share Share Nah Ini misalnya teman saya Nge-click link ini Salah sebat ya Ini kita copy satu ya Ini biarin aja Karena kita akan membandingkan Sama apa enggak ya Oke Ini misalnya Ada team saya Kemudian nge-click ini Klik gitu ya Klik Nah, sama yang keluar Ya, persis Ini sepanjang ini Menjadi hanya Sependek ini Mantap ya Nah, teman-teman Ini masih banyak yang Perlu kita ketahui Ya Tetapi nanti ya Edisinya option ini Masih banyak Nanti ya Di video berikutnya Supaya tidak terlalu panjang Lihat Semoga bermanfaat Di-share kepada teman-teman Dan terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya